hai oke berjumpa lagi bersama Arya ini ada kiriman dari kenzo dari Makassar Hai Oke kita eksekusi hai 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 selamat menikmati ini miripnya pioner infinity ini masalahnya baut yang disini sama sini dol kita akan perbaikin oke oke jumpa lagi bersama area reel ini ada kiriman dari makasar atas nama kenzo ini reelnya pioner infinia plus 6000 nah ini sebenarnya bagus reelnya bodi sudah menggunakan metal seluruhan nah ini engkolnya pun berupa kayak tiber seperti ini putarannya juga lembut ini belum saya service juga loh sudah lembut nah ini kesalahannya pada saat dia bongkar sendiri bongkarnya salah akhirnya di bagian sini untuk baut bodi ini sama ini dol nah itu jadi itu kesalahannya kita coba mau perbaikin ini sekalian kita jelaskan isi dalamannya oke ini spolnya sudah mantep aluminium juga ada bearing nya kita angkat dengan ini ya nah ini terlalu banyak menggunakan oil ini dia sudah menggunakan carbon tech ya untuk drag washer nya dan handle nya juga sudah power handle mantep kesalahan orangnya yang kemarin pada saat pembongkaran dia bingung untuk mengangkat ini nah jadi dia buka ini 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 dikira dia itu ini sudah bisa diangkat dipaksalah dicungkil dari sini kemungkinan besar seperti itu akhirnya rusak lah ini padahal di dalam sini ada satu baut lagi jadi cara pembongkaran nya kita harus lepas dulu yang ini baut ini nah baut ini kita lepas nah kuncinya ini pun kita lepas pakai kunci 12 nah kita longgarkan dulu baru baru ini ditarik nah baru kelihatan lah bautnya nah seperti itu ya cara bukanya jadi setelah ini terbuka setelah ini empat ini terbuka baru kita angkat yang ini oke kita buka untuk membuka baut yang ini kita menggunakan obeng bintang T10 ukurannya nah buka dulu sini ini nah ini sudah doll baru kita angkat nah ini dia sudah menggunakan drift gear dari bahan bronze nah ini kuat bagus oke baru kita angkat ini selepas itu baru kita buka obeng yang di slider nah bautnya di slider ini nah kita buka baru kita tarik dari sini nah terbuka lah rotor nya sama ini slider nya ini oscillation nya nah tinggal kita bongkar yang bagian pinion oke ini bagian pinion kita buka kita nah ini pinionnya sudah menggunakan bronze juga oksilasennya dan masih menggunakan almenium oke ini sudah terbongkar semua tinggal kita pembenahan tempat baut ini sama ini ya kalau ini tidak perlu oke oke ini yang m25 ini tapnya m3 kit ini sama ini yang doll jadi kita mau jadikan ini masuk baut m3 sekarang kita tetap nah tetapnya manual aja kita pasang di kepala bor bor duduk biar center baru kita tetap manual ya Nah kita putar pelan-pelan oke sampai mentok nah ini sudah mentok kita naikkan kembali manual juga oke yang ini nah kita tap juga pelan-pelan saja paskan dulu baru kita putar nah sampai mentok juga untuk oke kita mundurkan nah oke ini sudah selesai nah itu beratnya sudah terbentuk nah kita kasih masuk berat ini baut m3 lah nah oke mantep biar ditarik enggak bakalan close lagi oke oke ini bisa ini juga bisa ini juga bisa nah oke nah oke enggak dol biar ditarik-tarik oke oke lalu tetap tinggal kita pembersihan pasang baut ini lagi tapi dipotong menyesuaikan panjangnya oke oke ini berhubung yang pemiliknya bilang tidak usah di kasih grease baru karena yang pemiliknya ini bisa memberikan grease ke dalamnya sendiri karena dia bisa juga nyerpice oke kalau melakukan pemasangan ini pertama-tama kita kasih masuk bearing yang untuk drift gear yang bawah baru kita kasih masuk oksilasinnya baru kita kasih masuk drift gear ini ya ini drift gear oke baru kita kasih masuk washernya washernya ada dua satu kuningan di bawah itu satunya stainless di atas baru kita kasih masuk ini nah baru kita cari ini tonjolan apa tonjolan dari oksilasinnya itu untuk memberikan masuk slidernya ini nah itu ya baru kita kasih masuk pinion sama one way setelah pinion sama one way masuk kita kasih masuk bearing nah itu baru kita ikat dengan penutupnya ini untuk real ini lumayan sealnya juga sudah lumayan lengkap ini kita ikat nah di bagian sini ada seal di bagian sini pinggirnya ada seal nah ini iya itu ada seal jadi keliling sealnya oke oke setelah ini terpasang semua untuk memasang rotornya kita kasih masuk dulu rotornya oke setelah itu kita kasih masuk murahnya ini duluan ke dalam subnya ini nah ini ya baru kita ini ada penahannya ini kita kasih masuk oke setelah itu kita kasih masuk seperti ini nah sampai dia ngikat di masuk ke dalam slider nah baru kita ikat oke nah setelah kuat ini jangan buru-buru dulu diikat biar dia jalan seperti ini dulu nah kalau ini dalam posisi dia ke atas baru ini kita lepas kembali nah baru bodi yang disini baru kita pasang oke oke kita lakukan pemasangan ini baut yang baut L M3 sudah saya potong menyesuaikan panjangnya ini 8 mili jadi kita ikat dulu ini disini oke setelah itu kita ikat di sini tapi ikatnya pelan-pelan aja dulu setelah itu baru di sini oke setelah itu kita ikat baut yang disini yang doll tadi ya ini bautnya kita kasih masuk pelan-pelan aja biar pas aja dulu oke setelah itu kita kasih masuk yang di sini ini harusnya pakai kunci L tapi bisa juga pakai kunci T10 bisa nah ini kebelah kencang nah ini kita kencangin disini juga kita kencangin baru kita kencangin disini nah sudah kencang baru kita kencangin disini oke nah setelah itu baru kita kembali ke sini nah ini kasih masuk dulu yang ini baru kita ikat pakai kunci 12 oke oke kita sampaikan ke oke sampai jadi disitu lalu kita ikat pakai ini kita cari titik pasnya ya oke oke setelah dapat titik pasnya kita kasih masuk baut penguncinya baut penguncinya sudah tinggal kita kasih masuk ini bawah baru ini baru penutupnya ini oke oke setelah itu ada ring lagi disini nah itu baru kita kasih masuk spol oke oke ini setelah terpasang semua kita pasang engkolnya ini nah ini sudah mantep nah sudah kuat lagi kembali bautnya sudah terpasang dan real ini kisaran harga ada 1.350.000 dengan max dragnya 16 kg jadi lumayan ini pioner infinia plus 6.000 oke ini sudah selesai siap dikirim ke kenzo di makasar oke mantep jangan lupa like comment dan subscribe nya serta bagikan apabila terjadi terjadi baut bodi penanganannya seperti itu supaya real nya tambah bagus lagi oke mantep terjadi 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 untuk tidak terjadi segera terjadi yang terjadi �물 itu Terima kasih.